Intro Hai, saya Marta Suyerman, kembali di episode ketiga dari Dance and Movement Photography di mana saya melakukan pemotretan untuk balerina di dalam kondisi outdoor. Nah, kalau di episode kedua saya ada bahas mengenai Dance and Movement ini di luar studio tapi menggunakan lighting yang menggunakan fasilitas HSS. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai foto outdoor tanpa menggunakan fasilitas lampu HSS. Nah, serunya bagaimana? Stay tuned terus. Nah, perbedaannya antara lampu yang memiliki fasilitas HSS dan lampu yang umum ada di pasaran yang tidak menggunakan fasilitas HSS adalah di kemampuan untuk meng-capture-nya, di speed-nya. Jadi, kalau misalkan speed-nya di HSS itu kita bisa pasang di atas 1 per 250, tapi kalau misalkan di fasilitas, di tanpa fasilitas HSS, kita cuma bisa motret di sekitar 1 per 125 atau 1 per 250. Kenapa? Karena memang itu dari segi teknologinya berbeda. Jadi, HSS itu teknologi yang baru banget, belakangan ini banyak di, apa ya, ramai lah, ramai, banyak disukai oleh fotografer. Nah, lalu bagaimana caranya kalau misalkan saya mau foto outdoor dengan lighting, tapi saya nggak punya lampu yang berfasilitas HSS. Salah satu caranya adalah kita mencari lokasi yang less, less cahaya. Jadi, kita misalkan fotonya di teras gitu nyari. Kemudian juga salah satu cara yang lain adalah dengan memotret pada saat sudah menjelang malam. Jadi, misalkan sore-sore hari udah mulai blue hour, di mana cahaya juga lebih sedikit. Nah, di sana kita bisa motret dengan menggunakan lighting yang tanpa menggunakan fasilitas HSS. Jadi, langit itu tetap dramatis, tapi dimensinya sendiri tetap masih bisa keluar. Nah, itu, jadi kita nggak harus bilang, oh ya, saya nggak punya lampu HSS, lalu saya nggak bisa berkarya. Jadi, tetap dengan peralatan apapun yang kamu milikin, tetap masih bisa tetap berkarya. Hanya saja mungkin kondisinya harus disesuaikan. Biasanya saya senang bekerja sama dengan Martha sendiri karena nggak sampai seharian. Biasanya two hours, one and a half, two to three hours karena nunggu cuaca, everything done, bungkus gitu. Nah, makanya tips untuk teman-teman kalau mau buat foto-foto tarian atau apa, cobalah cari talent yang memang benar-benar punya effort untuk mendapatkan foto yang bagus. Karena talent itu penting banget dalam pemotretan. Kalau misalkan dia sendiri sama kita juga nggak klik, apa ya, feelingnya nggak dapet juga, chemistry-nya nggak dapet gitu. Jadi, selain dari teknis lighting dan nggak lamacun, kita juga butuh kerjasama sama talentnya. Nah, episode ketiga, Dance and Movement Photography sudah selesai. Nah, yang nanti terakhir saya akan ada satu lagi bahas mengenai Dance and Movement Photography di malam hari. Nah, jangan lupa untuk like, komen, dan juga share. Dan juga jangan lupa subscribe. See you guys, bye! Sub indo by broth3rmax